Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua penonton setia kami. Hari ini, kami memiliki kisah inspiratif yang pasti akan membuat Anda terpukau. Siapakah yang akan berbagi kisahnya dengan kita? Simaklah kisah menakjubkan seorang pria yang memilih untuk menjadi muwalaf setelah menjalani masa yang sulit di balik jeruji besi akibat kecanduan obat-obatan. Mari kita bersama-sama mengambil pelajaran berharga dari perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada ujian dan cobaan yang menguji kekuatan dan tekad kita. Namun, bagaimana jika kegagalan dan kesalahan masa lalu kita menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik? Disinilah cerita pria ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Mari kita saksikan bagaimana keputusannya untuk memeluk agama Islam mengubah arah hidupnya secara drastis. Judul, pria ini pilih muwalaf setelah keluar masuk penjara gara-gara kecanduan obat-obatan. Yosua Mun, 30 tahun, seorang penduduk derbi, berbagi kisah perjalanan hidupnya yang penuh liku, di mana dia telah mengalami masa masuk penjara, menjadi tunawisma, dan berjuang dengan kecanduan alkohol dan obat-obatan. Namun, dengan masuknya bulan Ramadan, bulan suci yang penuh dengan puasa, doa, dan introspeksi, Mun menyambutnya dengan penuh antusiasme. Baginya, Ramadan adalah kesempatan untuk melakukan detoksifikasi dan membersihkan pikiran. Sebagai umat muslim yang mempraktikkan puasa Ramadan, Mun berkomitmen untuk tidak makan atau minum antara matahari terbit dan terbenam. Baginya, puasa adalah bentuk detoksifikasi bagi tubuhnya yang kini dia rasakan. Meskipun baru memeluk agama Islam 5 bulan yang lalu, Mun merasakan bahwa berpuasa memberinya kesempatan untuk menemukan kedamaian dan keseimbangan yang baru dalam hidupnya. Orang-orang bertanya apakah saya sudah bersiap. Secara realistis Anda tidak akan tahu sampai Anda melakukannya. Banyak orang mengatakan permulaan adalah hal yang paling sulit tetapi tubuh Anda beradaptasi dengannya. Ujarnya, dikutip dari BBC Internasional Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Bagi saya, bahkan ketika Anda berdoa, itu lebih fokus dan Anda memiliki waktu tenang. Itulah yang terutama saya nantikan, pikiran Anda menjadi jernih. Seseorang menjelaskan kepada saya bahwa ini adalah detoksifikasi untuk tubuh Anda, imunnya. Mun tinggal di London sebelum dia menjadi muslim. Dia melakukan kehidupan yang kurang sehat. Sebab, ia tidak bisa mengontrol dalam mengkonsumsi alkohol. Kemudian ia pindah ke Derby untuk mengubah gaya hidupnya. Saya berada dalam kehidupan yang buruk karena kecanduan narkoba, alkohol. Saya diberi kesempatan untuk pindah ke Derby untuk mengubah hidup saya dengan sebuah perusahaan bernama New Hope, yang memberi Anda akomodasi yang didukung, katanya. Ia pun sempat merenung dan bertanya, apa tujuan manusia hidup, apa yang ia yakini. Meski ia percaya Tuhan itu ada, tapi dia tidak tahu siapa Tuhan itu. Ia kemudian menemukan jawabannya ketika singgah di sebuah masjid. Ketika saya sedang duduk di kamar, saya berpikir apa tujuan saya. Untuk apa saya ada di bumi ini. Apa yang saya yakini. Saya memang punya keyakinan. Saya tahu Tuhan itu ada, tapi saya tidak tahu siapa Tuhan itu dan tentang Tuhan. Sampai saya menemui sebuah masjid di Normanton, pungkasnya. Dia mengatakan umat Islam lainnya telah menerima masa lalunya, dan berbicara dengannya tentang pengampunan. Moon, yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, mengatakan banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Banyak hal telah berubah bagi saya, hubungan saya dengan keluarga saya. Mereka cukup menerima, yang dipedulikan ibuku hanyalah membuat putranya kembali bersih. Sadar, dia hanya ingin putranya kembali, terangnya. Dia menyatakan bahwa dia mengikuti program rehabilitasi, untuk mengatasi kecanduannya, dan perubahan yang telah dia lakukan telah membawanya ke arah yang lebih positif. Allahu alam bisawaf. Kisah pria ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlambat untuk melakukan perubahan positif dalam hidup kita. Meskipun kita mungkin terjerat dalam lingkaran kesalahan dan penderitaan, kekuatan untuk bangkit dan berubah selalu ada dalam diri kita. Setiap ujian adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Melalui tekad yang kuat dan keyakinan yang teguh, kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Inspirasi tak hanya datang dari kisah-kisah yang indah, tetapi juga dari perjalanan hidup yang penuh liku dan pintangan. Semoga kisah pria ini memberikan motivasi dan keberanian kepada kita semua untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Sampai jumpa di petualangan inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.